Nila Juwita Farid Mulo Lahir di Jakarta tanggal 11 April 1949 Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sampai doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ibu Nila menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode tahun 2014 sampai dengan 2019 Beliau juga pernah menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Nilai-nilai dasar ASN berahlak 1. Berorientasi Pelayanan Bersama-sama Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Nila Muluk meluncurkan Kartu Indonesia Sehat Yang kita kenal dengan sebutan KIS Hadirnya Kartu Indonesia Sehat tersebut memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mendapat fasilitas dan pelayanan kesehatan Selain itu, di tahun kedua kepemimpinannya, beliau fokus pada pemerataan tenaga medis dan pelayanan kesehatan di pelosok Indonesia 2. Akuntabel Pada Maret 2018, Ibu Nila mendapat predikat sebagai aparatur sipel negara nomor 2 yang paling banyak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menobatkan Ibu Nila Muluk sebagai pejabat negara yang aktif melaporkan pemberian gratifikasi yang diterima di tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan jumlah sebanyak 47 laporan 3. Kompeten Setelah lulus dari kedokteran UI di tahun 1968, beliau melanjutkan pendidikan spesialis mata Tak berhenti memperkaya pengetahuan, beliau menempuh studi subspesialis di International Fellowship di Orbita Center di University of Amsterdam, Belanda Dan di Kobe University, Jepang Setelah itu, beliau meneruskan pendidikan konsultan onkologi mata dan program dokter pasca serjana di FKUI Selain menjabat sebagai menter kesehatan, beliau juga menjadi staf ahli divisi tumor mata di RSCM Kirana Beliau juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang kesehatan mata Dan telah menulis lebih dari 250 karya dalam bentuk jurnal maupun buku Poin yang keempat ada harmonis Problem pembekalan nusantara sehat yang dicanangkan oleh Ibu Nila Mengumpulkan tenaga medis yang berasal dari berbagai macam background tenaga kesehatan Yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Dalam pembekalan ini, akan terbentuk jiwa korsa Yang bertujuan untuk memperoleh tenaga kesehatan yang kuat, kompak, dan bersatu padu Dan memiliki kesetia kawanan yang tinggi, disiplin, serta bertanggung jawab Lima, Loyal Salah satu program dari Menkes Nila, yaitu Nusantara Sehat Yang dirancang guna mendukung pelaksanaan program kesehatan Yang dimulai dengan membangun Membangun daerah pinggiran Guna memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Dengan adanya nusantara sehat, dapat memperkuat pelayanan primar Terutama di daerah yang tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK Serta daerah bermasalah kesehatan atau DBK Enam, Adaptif Di bawah kepemimpinannya, kantor utusan khusus Presiden Republik Indonesia Untuk MDGS menggagas dan melaksanakan program nusantara sehat Yaitu gerakan inovasi sosial di bidang kesehatan Selain itu, beliau menjabat sebagai Board Member PMNCH The Partnership for Maternal Child and Neonatal Health Yang merupakan lembaga internasional yang melaksanakan inisiatif strategis Sekretaris Jenderal PBB untuk kesehatan ibu dan anak Serta advisory board member dari EAT Forum Sebuah inisiatif global berfokus pada isu pangan, kesehatan, dan sustainability Nilai yang terakhir adalah kolaboratif Selain nusantara sehat, gerakan masyarakat sehat Atau yang biasa kita kenal dengan GERMAS Merupakan aksi yang diinisiasi oleh ibu nila Sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan Untuk mewujudkan program Indonesia Sehat Dengan pendekatan keluarga GERMAS, bersama jaminan kesehatan nasional Dan beragam program lainnya Merupakan upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals Di Indonesia Yang melibatkan dukungan multisektor ASN Berakhlat Bangga melayani bangsa